Well, hello, hello. Hai, Gemini. Apa kabar semuanya? Sekarang kita bentar lagi akan memasuki bulan April, yang artinya prediksi untuk bulan April untuk kalian, segera aku bacok, kan? Oke, oke, oke. Ini adalah general reading, jadi bisa banget cocok sama kalian, bisa juga, enggak. Jadi, check what resonates and read the dozen. Kalau kalian mau pas banget buat kalian, itu namanya personal reading. Kalau mau personal reading, bisa banget follow IG aku, di sana aku bikin, apa sih, bikin highlights-nya di mana aku nunjukin cara aku bekerja dan rate aku berapa. Sangat-sangat observable, sangat-sangat terjangkau, teman-teman. Terus, kalau kalian suka videonya, please like, comment, subscribe. Do the usual thing, oke. Jangan lupa follow IG dan TikTok aku juga, sama-sama, di sana aku suka bikin bacaan tiap harinya, pesan tiap harinya, dan tiap minggunya, gitu ya. Oke, untuk Gemini, di bulan April 2021. Ada Justice kebalik. Ada Nine of Cups, sorry. Ada, oke. Queen of Swords kebalik. Ada Five of Cups kebalik. Dan, Six of Pentacles. Ada Eight of Pentacles kebalik. Jadi, di sini ada Justice kebalik. Ada Nine of Cups. Mungkin di bulan April ini ya. Kamu ini kayak cenderung pasrah loh, Gemini loh. Kayak, yaudahlah, apa yang orang lain mau bilang, itu kayak gue pasrah, selalu aja lah, gue males berdebat, gitu. Kamu kayak bulan April ini tuh kayak merasa, udahlah, gue males, gue pengen nyantai aja, pengen kayak, yaudah, nyamannya gue gimana. Nah, bukan berarti itu sediem gitu ya, tapi lebih cenderung kayak, kamu tuh udah capek untuk berdebat, dan kayak, ngoyo, maksa pendapat kamu seperti apa. Kamu nggak peduli apa kata orang, misalnya ada yang bilang, wah, kamu nih orangnya kayak gini, kayak gini. Kamu tuh kayak, udah tau batasannya gitu loh. Kayak, yang cukup tau untuk, tau kamu yang sebenarnya adalah, orang-orang yang penting buat kamu aja. Kamu nggak peduli orang-orang sekeliling kamu, atau orang kantor, atau siapapun yang kayak nggak kenal sama kamu, ngejudge kamu ini, ini, itu, ini, itu. Kamu udah kayak nggak peduli lagi, serah lu udah. Yang penting, yang tau gue sebenarnya adalah temen-temen baik gue, keluarga gue, pacar gue, pasangan gue, kayak gitu. Karena kayaknya bulan April ini, kamu mengalami hal yang sebenarnya, nggak adil buat kamu, nggak fair gitu loh. Cuman kamu kayak, yaudahlah, udah pasrah dan percaya bahwa Tuhan akan membalasnya gitu loh. Kamu kayak, udah pasrah lah, biar lah. Capek gue, capek. Udah kebanyakan kayak berantem gue. Eh, udahlah, yang penting gue seneng, yang penting orang-orang sekeling gue, gue tau gitu. Yang sebenarnya seperti apa. Gitu, kita lanjut ya. Cukup capek loh, gila. Hari ini aku bikin video banyak banget. Untuk seminggu ke depan. Kerjaan aku juga lagi. Penuh banget. Ya Tuhanku. Oke. Kayaknya abis ini aku nggak akan lanjut lagi bikin video untuk zodiac selanjutnya. Aku akan mulai bulan Sabtu, eh bulan Sabtu, hari Sabtu, minggu depan. Capek banget. Di sini ada five of cups kebalik, sama six of pentacles kebalik gitu ya. Gini, kamu nih baik hati loh. Lagi baik hati banget di game bulan ini. Karena walaupun misalnya nih, orang-orang yang tadi ngejahatin kamu, berbuat curang atau berbuat jahat sama kamu atau berbuat nggak fair sama kamu, kamu tuh tetap kayak, yaudah. Kayak memaafkan mereka, dan kalau memang mereka butuh bantuan, akan kamu bantu. Bagus sih. Kayak orang-orang yang jahat sama kamu tuh nggak usah kamu bales gitu loh. Kayak biarkanlah karma berjalan, biarkanlah Tuhan yang membalas gitu. Jadilah diri kamu sendiri. Kalau kamu memang orang baik, jadilah diri kamu sendiri. Jangan merubah kamu kualitasnya ya. Jangan merubah kualitas kamu menjadi seburuk orang itu hanya karena kamu merasa gue harus bersendam kayak gitu. Jadilah diri kamu sendiri yang tetap baik. Oke, sorry. Tadi kepotong. Karena kepotong azan, sebaru rumahku ada, aku sholah. Jadi suaranya sangat-sangat kencang. Jadi harus kepotong. Oke, tadi sampai di, kamu tetap memilih jadi diri sendiri. Jangan merubah kualitas kamu karena kamu kesal dengan orang lain gitu loh. Karena kalau kamu sampai berubah menjadi diri, dia ya sama aja. Ketemu sama dia kualitasnya, game ini gitu ya. Terus di sini juga bulan April, kamu juga kayaknya, kayak lagi take a break deh untuk belajar atau skill up. Ataupun pokoknya nambah skill kamu untuk menaikan karir kamu atau misalnya level kamu lah secara umum gitu ya. Mungkin sebelumnya nih, bulan-bulan sebelumnya kamu tuh kayak semangat banget untuk terus belajar, tiada henti gitu. Cuman untuk bulan April, kayaknya kamu diminta untuk ini deh, coba me time. Udah bener nih, me time. Gak apa-apa. Jangan, maksudnya kayak jangan stop. Cuman kayak me time-nya dibanyakin gitu loh. Ada clean it up. Oh, I see. Yeah. April ya untuk game ini. Showmates. Ooh, lala. Satu-satu lagi. Ada hit it here and now. Okay, turn it up. Ya, ya, ya. Ini semua nyambung sama bacaan si tarotnya sebelumnya ya. Bulan April ini memang kamu lebih banyak ini sih. Tadi tuh, yang ini nih. Kayak, yaudah. Gue gak perlu lah apa kata orang lain deh. Kayak, yaudah gue pengen nyaman dulu lah. Gue pengen nikmatin apa yang terjadi sekarang dan saat ini tempat gue gitu loh. Gak mau ikutan kayak drama orang lain lah. Walaupun tau kamu kayak, udahlah gue save energy aja lah. Ngapain sih? Yang penting sekarang ini, yang paling penting itu kenyamanan gue gitu. Dan memang sekarang ini memang kamu lagi diminta untuk apa ya? Ini kayak lagi diem. Ini kayak lagi itu loh. Kayak lagi detox gitu loh. Kayak kamu tuh lagi bersih-bersih. Bersih-bersih perasaan yang bikin kamu capek selama ini dengan cukup egois gitu. Egois ini bukan berarti buruk ya. Kadang kita perlu loh untuk selfish. Terutama untuk kalian-kalian yang kayak terlalu peduli sama orang lain gitu. Jadi memang kamu diminta untuk detox dulu sih dengan cara yaudah nikmatin aja. Apalaknya yang kamu mau. Gunakan waktu ini untuk recharge gitu. Dari energy-energy negatif yang bukan berasal dari kamu tapi berasal dari orang lain. Juga bulan ini kamu diminta untuk fokus sama pasangan kamu deh atau sama orang yang kamu sayang. Udah fokus aja sama urusan yang kamu sendiri nih yang tadi nih. Gak usah ngurusin orang lain lah. Urusan yang kamu tuh kan maksudnya kayak pasangan orang yang kamu. Sayangin lah. Gitu. Pacar atau gebetan gimana. Gak apa-apa fokus ke situ dulu. Jangan tentang kerjaan dulu. Gitu. Coba kita perkuat dengan romansenya kita dengan kartu ini ya. The Romance Angels Romance Kamu. Demi ini di April 2021. Engagement. Oh kan. Kayaknya emang bulan ini kamu diminta untuk kayak ngerti kenapa kamu diminta untuk fokus ke pasangan. Karena bulan April ini bulan-bulannya penting loh ini. Hubungan kamu akan memasuki level selanjutnya. Level yang lebih serius. Dimanapun level kamu dan pasangan kamu berada kamu akan memasuki level berikutnya. Gitu. Yang lagi PDKT bisa maki deket. Yang udah pacaran bisa ngomongin tunangan. Yang tunangan bisa segera menikah. Gitu di bulan April ya. Wuh kan. Ya Allah. Gue tuh gak buat-buat. Wedding tuh. Oke. Untuk Gemini kayaknya banyak nih yang nikah tahun ini ya. Eh tahun ini. Bulan ini. Kalau gak itu nangan ya nikah. Aku baru bilang loh barusan. Terus kejadiin kapal yang keluar wedding. Gila. The universe. The alam semesta. Terus untuk beberapa dari kalian. Forgiving and learning. Oke. Iya. Jadi yang tadi tahapan mungkin tadi sempat berantem. akhirnya tahu kesalahan masing-masing dan mau belajar. Ya kan. Itu sama aja tahap selanjutnya. Ya kan. Ya kan. Terus ini kartu terakhir yang gue pakai untuk video ini adalah pesan buat kalian para Gemini di April 2021. The answers you need are coming. Jawaban apapun yang kamu pertanyakan selama ini akhirnya terjawab nih di bulan April. Apapun itu. Mungkin doa kamu. Mungkin rasa penasaran kamu. Your commitment is being tested. Ini sama nih kayak si Taurus tadi. Komitmen kamu lagi di uji. Jadi diminta untuk fokus sama tujuan awal kamu ya. Dan luck is in your side. Oke Gemini. Ini bulan yang baik buat kamu nih. Percintaannya bagus. Peruntungannya bagus. Sempurna lah buat kamu. Gemini. Selamat. Oke. Segitu aja dari aku. Terima kasih. Sudah apa ya. Mengizinkan aku untuk membacakan bulan April ini untuk kalian. Kalau kalian suka videonya please like, komen. Komen apapun termasuk ide dari kalian yang pengen aku bacain di video selanjutnya. Terus subscribe yang belum subscribe. Yang udah subscribe terima kasih sudah datang kembali. Terima kasih dukungannya. Terus juga jangan lupa follow IG aku atik stratarot. TikTok juga atik stratarot. Yaudah. Gitu aja. Thank you for letting me read for you. See you on the next video. Bye-bye. Gemini. Stay safe.